Dia bersalah, kita lihat di ayat yang selanjutnya Di Roma pasal 10 ayat yang kelima Disini dikatakan bahwa Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat Jadi kebenaran hukum Taurat itu menentukan seperti ini Orang yang melakukannya akan hidup karenanya Jadi kalau kita tidak hidup dan melakukan ketentuan hukum Taurat Kalau kita tidak setia dikatakan bahwa Kita akan dilempari dengan batu sampai mati Ayat yang ke enam Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian Jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke sorga Yaitu untuk membawa Yesus turun Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati Tetapi apakah kata ini firman itu dekat kepadamu Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu Itulah firman iman yang kami beritakan Jadi ada perbedaan Hukum Taurat kalau kita tidak membunuh Kita akan dibenarkan karena kita tidak membunuh Kalau kita tidak berzinah kita akan dibenarkan karena kita tidak berzinah Kalau kita tidak mencuri kita akan dibenarkan karena kita tidak mencuri Karena kita melakukan ketentuan-ketentuan hukum Taurat Tetapi Alkitab mengatakan disini Bahwa tetapi kebenaran karena iman berkata demikian Jangan katakan Di dalam hatimu siapakah yang akan naik ke surga Yaitu untuk membawa Yesus turun Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut Yaitu untuk membawa Kristus naik Dari antara orang mati Tapi apakah yang dikatakannya ini Firman itu dekat kepadamu Yaitu di dalam mulutmu Dan di dalam hatimu itulah firman iman Yang kami beritakan Jadi dikatakan disini bahwa Kebenaran karena iman itu berbeda Kebenaran karena iman itu berbicara tentang Kepercayaan kita pada Tuhan Bukan karena kita melakukan Tapi kita percaya Artinya begini Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa Kalau kamu mengaku dosamu Maka Tuhan akan mengampuni kamu Kita percaya enggak Kalau kita berkata Tuhan Ampuni aku karena aku sudah berzina Ampuni aku karena aku sudah mencuri Ampuni aku karena aku sudah membunuh Itu kita akan diampuni oleh Tuhan Itu iman Kita percaya enggak Kalau Tuhan mengampuni kita Ada orang yang kadang-kadang mengatakan bahwa Aduh kalian enggak tahu Aku ini dosaku Wah tidak bisa dihitung lagi Tapi firman Tuhan mengatakan Mari kita berperkara Walaupun dosamu itu merah seperti kermisi Tuhan akan membuktikannya seperti saju Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba Tuhan akan membuktikannya seperti bulu domba Artinya Tuhan itu pasti mengampuni kita Kalau kita mau merendahkan hati kita Dan datang kepada Tuhan dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan juru selamat Dalam kehidupan saudara dan saya Jadi Melakukan hukum Taurat Itu sesuatu yang harus kita lakukan Kita dengar jangan mencuri Kita jangan mencuri Dikatakan kalau kita tidak mencuri Kita dibenarkan karena kita tidak mencuri Tetapi iman itu hal yang berbeda Iman artinya Sesuatu yang Akan kita alami Kemudian ke depan Sesuatu yang belum kita lihat Tapi kita percaya bahwa Kita sudah mendapatkan itu Kita sudah memperoleh itu Waktu saya dalam keadaan berdosa Dan saya percaya bahwa Tuhan akan mengampuni saya Kemudian saya berkata Tuhan ampuni saya Bahwa saya manusia berdosa Waktu saya percaya Karena saya membaca firman Tuhan Karena saya mendengar firman Tuhan Dan saya lakukan itu Saya dibenarkan Karena iman saya Jadi iman itu dikatakan bahwa Kalau di dalam Ibrani Sebelas ayat yang pertama Dikatakan disitu bahwa iman adalah dasar Dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti Dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Sekarang ini Saya percaya bahwa setiap orang yang beriman Yang percaya kepada Tuhan Mereka menginginkan bahwa Mereka ingin masuk ke surga Mereka ingin berada dalam kerajaan surga Nah sekarang ini Dalam keanyataannya Saudara dan saya Kita ada di dalam dunia Kita belum pernah lihat ke surga Tapi ayat Dari Alkitab ini Berkata bahwa Siapakah yang akan naik ke surga Untuk membawa Yesus turun ke bumi Atau siapakah yang akan turun Ke dalam alam mahat Untuk membawa Yesus naik Tidak ada Yesus yang sudah pernah Yesus yang Sorry Yesus yang ada di surga Yang turun ke dalam dunia Untuk mati bagi saudara dan saya Dia juga yang sudah naik ke surga Dia sudah datang Sudah masuk ke dalam alam maut Ya Dan dia menang terhadap maut Sehingga Kita memperoleh kehidupan Dari Kematian Makanya firman Tuhan katakan bahwa Berbahagialah orang yang Kehilangan nyawanya karena aku Karena ia akan memperoleh Nyawanya kembali Tapi kalau orang Takut kehilangan nyawanya Karena Tuhan Karena Yesus Maka Dia akan kehilangan nyawanya Jadi Bapak Ibu kita Harus takut kepada Tuhan Bukan kepada manusia Takut kepada Tuhan yang Sanggup Mengambil nyawa kita Dan juga sanggup Memberikan kehidupan Kepada saudara dan saya Takut kepada manusia itu Akan membuat saudara dan saya Kita Masuk dalam jerat Bisa membawa saudara Terperangkap Istilahnya seperti itu Tetapi Pada saat kita percaya Kepada Tuhan Kita tahu bahwa Tuhan Sanggup Untuk Membawa kita Untuk masuk di dalam Kerajaannya Kita lihat ayat yang ke sembilan Sebab jika kamu mengaku Dengan mulutmu Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya dalam hatimu Bahwa Allah telah Membangkitkan dia Dari antara orang mati Maka kamu Akan diselamatkan Ini Satu hal yang Sangat mudah Untuk saudara dan saya Kita lakukan Tapi Tidak dilakukan oleh banyak orang Banyak orang Saya pernah ketemu dengan Orang-orang yang Mereka Kadang-kadang Merasa tertuduh Dengan Apa yang terjadi Dalam kehidupannya Mungkin karena banyak Kesalahan Banyak dosa Dan Mereka merasa bahwa Kalau dia Lakukan firman Tuhan Kayaknya Itu belum cukup Untuk bisa membawa dia Masuk ke dalam Kerajaan sorga Atau kalau dia Mengaku dosanya Dia merasa bahwa Kayaknya kurang Saya harus lakukan Sesuatu Supaya membuat Saya dilayakan Saya mau katakan bahwa Alkitab mengatakan Bahwa perbuatan baik Kita pun Di hadapan Tuhan Ya seperti Kain kotor Itu yang saya katakan Seperti itu Artinya Tidak ada satu manusia pun Yang Melakukan kebaikan Melakukan kebenaran Yang bisa membuat dirinya Dibenarkan di hadapan Tuhan Gak ada Bapak Ibu Pemirsa Jurnal TV Dimana pun Anda Berada Jadi Yang bisa membuat kita Layak di hadapan Tuhan Adalah kita hidup Di dalam anugerah Dengan iman Kita percaya bahwa Yesus Yang telah mati Di atas kayu salib Memberikan Kehidupan kepada Saudara dan saya Tidak ada satu jalan pun Yang membuat Saudara dan saya Berkenan kepada Tuhan Kalau Bapak Ibu Belajar Tentang cerita Di dalam Alkitab Bagaimana dulu Bangsa Israel Waktu mereka Berbuat dosa Itu ada ketuan-ketuan-ketuan Hukum Taurat Waktu Musa naik Ke gunung Sinai Untuk ketemu dengan Tuhan 40 hari 40 malam Tuhan berbicara Kepada dia Tentang aturan-aturan Yang harus diberikan Kepada bangsa Israel Supaya mereka lakukan Supaya mereka ikuti Aturan-aturan Tuhan itu Salah satunya adalah Kalau orang Israel itu Berbuat dosa Maka mereka harus Mempersembahkan Kambing domba Kepada Tuhan Jadi Kambing domba itu Disebeli Kemudian Darahnya itu Dipercikan kepada Orang yang berbuat dosa Kemudian Kambing domba itu Harus dibakar Di atas mesbah Sampai habis Nah Itu cara bagaimana Orang Supaya dosanya Diampuni Pada waktu itu Nah Di zaman perjanjian baru Berbeda Di zaman perjanjian baru Tuhan memberikan Anugerah Kepada saudara dan saya Melalui Kedatangan Yesus Di atas kayu salib Dia datang ke dalam dunia Dia mati Di atas kayu salib Untuk saudara dan saya Untuk menembus Saudara dan saya Sehingga Pada saat kita Mengaku dosa kita Kepada Tuhan Kita gak perlu lagi Mempersembahkan kambing domba Ya Bapak ibu bayangkan aja Kalau setiap orang Yang berdosa Mempersembahkan kambing domba Ya Harga kambing domba itu Berapa harganya ya Bisa sekitar 500 ribu Atau sampai 1 juta Bahkan mungkin bisa 2 juta Ya Kalau itu Dipersembahkan Karena semua orang Di kota ini misalnya Berbuat dosa Tidak ada Kambing yang hidup Ya Kenapa Karena jumlah manusia Dengan kambing yang ada Mungkin tidak mencukupi Lebih banyak jumlah manusia Oleh sebab itu Anugerah Karena anugerah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia Dia mati Di atas kayu salib Untuk memberikan jalan Ya Itu adalah cara Allah Untuk membawa saudara Yang berdosa Kita yang berdosa Untuk bisa kembali Kepada Kasih karunia Tuhan Untuk bisa kembali Kepada hadirat Tuhan Ya Yesus datang ke dalam dunia ini Kan awal mulanya Pada saat Adan dan Hawa Tidak taat kepada Tuhan Apa yang mereka lakukan Tuhan hanya memberikan perintah Kepada Adan dan Hawa Untuk apa Tidak memakan Buah Ya Pengetahuan yang baik Dan yang jahat Allah berkata pada waktu itu Pada saat engkau mau makanya Engkau pasti mati Tapi kita lihat bahwa Kalau kita baca di dalam Alkitab Pada saat mereka makan Buah pengetahuan yang baik Dan yang jahat Ini mereka gak mati Mereka tetap hidup Tetapi mereka terpisah Dari Hadirat Tuhan Ya Mereka kemudian melihat bahwa Mereka telanjang Dan Dosa itu kemudian Mengalir Sampai ke dalam Dunia ini Sehingga Firman Tuhan mengatakan Karena perbuatan satu orang Semua orang di dalam dunia ini Telah berdosa Tetapi Karena perbuatan Kebenaran satu orang Yaitu Tuhan Yesus Kristus Semua orang Dibenarkan Tetapi Untuk saudara dan saya Bisa dibenarkan oleh Tuhan Kita harus mengaku Dengan mulut kita Percaya Di dalam hati kita Seperti yang dikatakan Di dalam ayat yang ke sembilan Dari Roma pasal 10 Ya Sebab jika kamu mengaku Dengan mulutmu Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya Dalam hatimu Bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati Maka kamu akan Diselamatkan Ya Jadi Kalau saya Misalnya berteman Dengan seseorang Ya Saya ingin Berkenalan dengan dia Ya saya harus Memperkenalkan diri saya Ya dan orang itu Memperkenalkan diri dia Dan kita akan jadi teman Kan Karena saya akan Tahu Pada dia Ya Dia juga akan Tahu tentang saya Nah Kalau kita ingin Menjadikannya Sesebagai Tuhan Dan juru selamat Dalam kehidupan Saudara dan saya Maka kita harus mengaku Dengan mulut kita Yesus Aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Engkau lah Allah Ampuni aku Dari segala dosaku Ampuni aku Dari segala Pelanggaranku Maka Tuhan Mengampuni saudara Kita gak bisa cuma Berkata bahwa Ya saya mau Percaya Yesus Tapi kita cuma diam aja Tanpa kita berkata apa-apa Dan Kita percaya Dengan hati kita Tapi kita juga harus Mengaku dengan Mulut kita Makanya Bapak Ibu Kalau kita lihat Di dalam Dunia pekerjaan Misalnya Kalau seseorang Diangkat Beberapa hari Lagi nanti Ada pelantikan Gubernur Untuk periode yang berikutnya Kan ada Sumpah dan janji Nah Sumpah dan janji Itu harus diucapkan Dikeluarkan oleh Mulut mereka Didengarkan oleh Masyarakat Yang telah memilih Bahwa Gubernur ini Berjanji untuk Melakukan Segala ketentuan Aturan-aturan yang ada Untuk memimpin Dengan adil Melakukan Pemerhatan pembangunan Di Kalimantan Tengah Dan sebagainya Sesuai dengan Tujuan Dimana dia dilantik Untuk menjadi Gubernur di Kalimantan Tengah Ataupun Presiden Waktu dia dilantik Ada sumpah janji Yang dia ikrarkan Yang dia ucapkan Untuk Membuktikan bahwa Dia mau menyelesaikan Semua janji dia itu Selama dia menjabat Sampai akhir Dari jabatannya Nah saudara dan saya Kalau kita ingin Diselamatkan oleh Tuhan Ya kita harus mengaku Dengan hati kita percaya Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan dengan mulut ini Kita mengaku Bahwa Kita percaya Bahwa dia adalah Tuhan Yang mengampuni dosa kita Dan akan datang kembali Kedalam dunia Kedua kali Untuk menjemput Orang-orang yang percaya Kepada dia Kalau kita tidak percaya Kita cuma Oh ya saya cuma tahu Saya tahu Yesus Itu adalah Alah orang Orang Kristen Eh salah Keliru Kenapa? Karena ayat Di dalam Roma ini Dikatakan seperti ini Ayat yang ke-11 Karena Kitab suci berkata Barang siapa yang percaya Kepada dia Tidak akan dipermalukan Ayat yang ke-12 Sebab tidak ada Perbedaan antara Orang Yahudi Dan orang Yunani Karena Allah Yang satu itu Adalah Tuhan Yang dimaksudnya disini Adalah Yesus Kristus Karena Allah yang satu itu Adalah Tuhan Dari semua orang Kaya Bagi semua orang Yang berseru Kepadanya Jadi Saudara dan saya Saya ini Sejak kecil Memang sudah menjadi Orang Kristen Karena Orang tua saya Bapak saya Dan ibu saya Adalah Kristen Tapi Selama saya Menjadi orang Kristen Saya belum pernah Membuka mulut saya Untuk menerima Yesus itu Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Makanya Waktu saya Kuliah Waktu itu Ke Jogja Tahun 93 Itu ada Seseorang Yang kemudian Berbicara kepada saya Satu Fakultas Waktu itu Saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jajah Manda Jadi Kemudian dia Ngomong sama saya Brother Kamu harus bertobat Dan buka hatimu Dan terima Yesus Sebagai Tuhan Yang Juru Selamat Saya bilang Saya sudah Kristen Tapi Ayat Alkitab Mengatakan bahwa Kalau kamu tidak Mengaku dosamu Dan kamu tidak Percaya kepada Yesus Dalam hatimu Dan mengaku Dengan mulutmu Bahwa Yesus adalah Tuhan Maka kamu tidak akan diselamatkan Dan pada waktu itu Saya ambil satu keputusan Saya dengan mulut saya Saya katakan Yesus Engkau lah Tuhan Engkau lah Allah Pada hari ini Aku membuka hatiku Dan aku menerima Engkau sebagai Tuhan Di dalam hidupku Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Yang masuklah dalam hatiku Menjadi Tuhan Dan Juru Selamat Di dalam hidupku Dan pada saat itu Kemudian saya memberi diri saya Di Batis Dan pada saat itu Saya menjadi manusia yang baru Artinya Waktu kita terima Yesus Setiap dosa kita Setiap pelanggaran kita Itu diampuni Tuhan Saudara dan saya Menjadi manusia baru Dosa kita Yang sudah lama Yang kita lakukan Pada saat kita terima Yesus Itu sudah dilupakan Saudara kita menjadi Seperti kertas putih Yang baru Ya Tuhan Tidak lagi mengingat Kesalahanmu Tuhan Tidak lagi mengingat dosamu Tapi yang ada Sekarang dilihat adalah Robet yang baru Ya Saudara yang baru Untuk kita terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Dalam kehidupan kita Baik Permisah Jurnal TV Kita kembali lagi Dalam acara Suara Jemaat Tadi sudah saya katakan Di dalam Roma 10 Ayatnya ke-12 Dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan untuk semua orang Ya Jadi Jangan kita berkata bahwa Wah Saya tidak mau percaya Sama Yesus Karena Yesus itu cuma Tuhan orang Kristen Ya itu Suatu pemahaman yang keliru ya Sebab tadi Kita sudah baca Mungkin saya ulang lagi Sekali lagi Di dalam Roma pasal 10 Ayat yang ke-12 Ya Karena sesuai dengan tema kita Bahwa Yesus adalah Tuhan untuk semua orang Sebab tidak ada perbedaan Antara orang Yahudi Dan orang Yunani Karena Allah yang satu itu Adalah Tuhan dari semua orang Kaya bagi semua orang Yang berseru kepadanya Ya Jadi Yesus itu Tuhan untuk semua orang Ya mungkin Kalau ada orang yang berkata bahwa Ya saya juga pernah dengar Ya Orang-orang berkata bahwa Wah Yesus itu Alanya orang penjajah ya Karena kita dulu kan dijajah sama Inggris ya Kita dijajah sama orang Belanda Ya Kemudian sama orang Ya terutama Orang Belanda Karena banyak orang Belanda itu dulu kan Kristen dan Katolik Jadi mereka berkata bahwa Kita Apa namanya Yesus itu adalah Alah orang Barat gitu ya Sebenarnya itu keliru Memang Pemahaman itu Kemudian dilontarkan Karena Kebanyakan dari orang-orang Yang dulu menjajah Indonesia itu Ya beragama Kristen Jadi karena Kemudian mereka memberitakan Firman Tuhan Dan banyak orang yang Percaya kepada Yesus Tetapi Alkitab sendiri mengatakan Tadi sudah kita baca Dalam Roma 10 Ayat yang ke-12 Bahwa Yesus itu adalah Tuhan untuk semua orang Ya Kalau Sebagian orang kemudian Mengatakan bahwa Yesus itu Cuma Alah orang Kristen Ya itu keliru Karena kenapa Karena mungkin Belum pernah Dengar tentang Firman Tuhan Yang saya sudah kita Bacakan tadi Bersama-sama ya Jadi Pemirsa Jurnal TV Dimana pun Anda berada Saya mau sampaikan disini Bahwa Jangan sampai kita Menjadi orang yang Tersat di dunia Kita ini Di dunia ini Cuma sementara Oleh karena itu Kenapa Yesus mau datang Kedalam dunia Untuk Membawa Sebanyak mungkin Orang yang Percaya kepada dia Ya Waktu kita jatuh Kedalam dosa Kita gak tahu Bagaimana cara kita Untuk kembali kepada Tuhan Ya Di dalam Roma pasal Ketiga Kalau Bapak ibu Saudara-saudara baca Itu dikatakan Bahwa semua orang Itu telah berbuat dosa Dan telah kehilangan Kemuliaan Allah Tidak ada seorang pun Yang berbuat baik Seorang pun tidak Tidak ada Seorang pun Yang mencari Allah Justru Allah itu yang cari Saudara dan saya Bayangkan Kita sudah diciptakan Serupa dan segambar Dengan dia Nanti bisa baca Dalam kejadian Tapi Allah kemudian Memberi kebebasan Free will Kebebasan Memilih Kepada Kehendak bebas Kepada saudara dan saya Untuk memilih Kita mau menyembah dia Atau tidak Tetapi Melalui pembacaan firman Tuhan ini Saya berharap bahwa Saudara dan saya Mari kita menetapkan Dalam hati kita Bahwa kita mau percaya Kepada Yesus Bahwa dia adalah Tuhan Dia adalah juru selamat Ambil keputusan Jangan kita mengaraskan Hati kita Dengan pemahaman Yang kita miliki Mari Baca firman Tuhan Baca Alkitab Supaya pikiran saudara Dan saya kita terbuka Sehingga kita bisa Memperoleh kepastian Di dalam Yohanes 3 Ayat yang ke-16 Disitu dikatakan bahwa Karena Begitu besar Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga ia telah Mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya Setiap orang Yang percaya Kepada dia Itu tidak binasa Tetapi memperoleh Kehidupan yang kekal Binasa itu Berbicara tentang Kita akan mengalami Kematian Banyak orang Berpikir bahwa Dia hidup sekali Setelah itu Dia mati Tidak akan terjadi Apa-apa Tidak seperti itu Kita ini Hidup satu kali Kemudian kita mati Tapi kita akan Memperoleh kehidupan Yang kedua Alkitab menulis Seperti itu Untuk apa? Untuk kita Mempertanggungjawabkan Semua Yang sudah kita lakukan Kedalam dunia ini Jadi waktu kita hidup Kalau kita tidak Menerima Yesus Kita akan menghadapi Yang namanya Pengadilan Kristus Mau percaya Atau tidak percaya Waktu itu akan datang Oleh sebab itu Kenapa Kristus datang Kepada saudara dan saya Kedalam dunia ini Untuk Menembus dosa saudara dan saya Supaya kita tidak mengalami Yang namanya Kematian yang kekal Supaya kita tidak binasa Tapi kita memperoleh kehidupan Banyak orang Katakan bahwa Mereka mencari Jalan kehidupan Mereka mencari Kebenaran Mereka ingin hidup Yang kekal Di dalam Yohanes 14 Ayat yang ke 6 Yesus berkata Seperti ini Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada Seorang pun Yang dapat datang Kepada Bapak Tanpa melalui aku Itu kata Yesus Seperti itu Jadi kalau saudara Mau jalan ke surga Hanya Yesus Kalau saudara mau hidup Saudara mencari Kebenaran Kebenaran hanya Di dalam Yesus Kalau saudara ingin Memperoleh hidup yang kekal Hidup kekal itu Hanya di dalam Yesus Jadi saya melihat Bahwa ini Komplik Yesus adalah jalan Dia adalah kebenaran Dan dia adalah Kehidupan Yang kekal Jadi Untuk apa kita mencari lagi Kebenaran Kita mencari Jalan keselamatan Yesus satu-satunya Jalan keselamatan Saya ingin menunjukkan Satu ayat Di dalam Kisah Rasul Pasal yang keempat Kisah Rasul Pasal yang keempat Itu dikatakan Seperti begini Saya bacakan Untuk kita semua Dari kisah Rasul Pasal 4 Ayat yang ke-12 Dan Keselamatan Tidak ada Di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Sebab di bawah Kolong langit Ini Tidak ada Nama lain Yang diberikan Kepada manusia Yang olehnya kita dapat Diselamatkan Saya kembali ke Ayat yang ke-11 Yesus Adalah batu Yang dibuang oleh Tukang-tukang bangunan Yaitu kamu sendiri Namun Ia telah menjadi Batu penjuru Ayat yang ke-12 Dan keselamatan Tidak ada Di dalam Siapapun juga Selain di dalam dia Dia ini Menunjukkan kepada Yesus Sebab di bawah Kolong langit ini Tidak ada Nama lain Yang diberikan Kepada manusia Yang olehnya Kita dapat Diselamatkan Jadi Pemiusa Jurnal TV Dimampun anda berada Saya Melalui firman Tuhan ini Saya mengajak Bapak ibu Saudara-saudara Mungkin saudara belum Pernah mendengar Tentang Yesus Mungkin saudara sudah Pernah mendengar Tapi Saudara belum menerima Dia sebagai Tuhan Mari Buka hatimu Jangan teraskan hatimu Tapi katakan Tuhan Yesus Ampuni aku Dari segala dosaku Ampuni aku Dari segala pelanggaranku Dan hari ini Aku membuka hatiku Dan aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan Dan juruselamat Dalam hidupku Masuklah dalam hatiku Jadilah Tuhan Dan juruselamat Dalam hidupku Maka dosa saudara Akan diampuni oleh Tuhan Saudara menjadi manusia yang baru Jadi Keselamatan itu Itu bukan sesuatu yang Tidak ada Itu memang ada Kita akan masuk ke surga Itu ditentukan Dari sekarang Dari sekarang Saya baca ayat yang Selanjutnya dari Roma pasal 10 Roma pasal 10 Ayat yang ke 13 Sebab barang siapa Berseru kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Jadi saya melihat Bahwa ini adalah waktu Bagi seluruh saudara Yang mungkin belum percaya Kepada Yesus Atau bagi seluruh saudara Yang sudah percaya kepada Yesus Tapi masih hidup Di dalam dosa Mari ambil keputusan Untuk bertobat Dan hidup dalam Kebenaran firman Tuhan Supaya Saudara memperoleh Janji keselamatan itu Keselamatan itu Tidak akan saudara Peroleh Kalau saudara masih hidup Di dalam dosa Oleh karena itu Selama kita hidup Mari ambil keputusan Untuk meninggalkan dosa Dan hidup di dalam kebenaran Supaya kita memperoleh Kehidupan yang kekal Kalau kita sudah mengalami kematian Saudara kita Enggak bisa Merubah Keputusan yang sudah kita ambil Saya melihat Beberapa waktu yang lalu Ada kecelakaan Dan ada korbannya Saya tidak tahu Apa orang-orang yang meninggal itu Mereka kemudian Sudah percaya sama Yesus Atau enggak Kalau mereka belum percaya Yesus Ya Kita tidak tahu Kemana mereka akan pergi Apakah nanti mereka Waktu Yesus datang Mereka akan dihakimi Dan kemudian Masuk ke dalam Kerajaan maut Atau masuk dalam Kerajaan sorga Itu nanti akan dihakimi Pada saat pengadilan Kristus Pada saat Yesus datang Yang kedua kali Oleh karena itu Wah selama kita masih punya Kesempatan hidup Mari ambil keputusan Untuk percaya kepada Yesus Dan jadikan dia Sebagai Tuhan Dan juru selamat Dalam kehidupan kita Makanya di dalam Ayat yang ke-13 Dikatakan Sebab barang siapa Yang berseru kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Berseru Berseru itu kita Katakan kepada Tuhan Tolong aku Ampuni aku Aku butuh engkau Aku perlu engkau Dan saat ini Aku mau ambil keputusan Untuk menjadikan engkau Sebagai Tuhan Dan juru selamat Dalam kehidupanku Dengan hati kita percaya Dan dengan mulut kita mengaku Maka kita akan Diselamatkan Ayat yang ke-14 Tetapi Bagaimana mereka dapat Berseru kepadanya Jika mereka tidak percaya Kepada dia Bagaimana mereka dapat Percaya kepada dia Jika mereka tidak Mendengar tentang dia Bagaimana mereka Mendengar tentang dia Jika tidak ada Yang memberitakannya Ayat yang ke-15 Dan bagaimana mereka Dapat memberitakannya Jika mereka tidak Diutus Seperti ada tertulis Betapa indahnya Kedatangan mereka Yang membawa Kabar baik Jadi Hari ini Ini adalah kabar baik Mungkin Bagi pemirsa Atau siapa saja Yang Menonton Mendengar acara Melihat acara ini Mungkin saudara adalah Orang-orang yang putus asa Melihat bahwa Hidup saudara Mungkin tidak berarti Mungkin orang-orang Di sekeliling saudara Merendahkan saudara Tidak menganggap Saudara berharga Tapi saya mau katakan Pada hari ini Bahwa Melalui firman ini Tuhan melihat saudara Begitu berharga Jangan melihat Dirimu Seperti yang Orang lain Atau manusia Lihat Tetapi Lihat dirimu Seperti alam melihat dirimu Bahwa Anda itu berharga Anda itu Seorang pemenang Anda itu Bisa kerjakan Banyak hal Anda itu Orang yang mampu Anda itu Orang yang sanggup Mengalahkan Segala macam Godaan Anda orang yang Sanggup untuk Meninggalkan Luasa Anda Anda bisa menjadi Orang yang berhasil Anda bisa menjadi Orang yang sukses Kita berkata Pikirkanlah Apa yang baik Apa yang patut Didengar Apa yang patut Ucapkan Pikirkan Semuanya itu Jadi hal-hal Yang negatif itu Kita buang Dan pikirkan Hal-hal yang baik Kalau saudara Merasa bahwa Saudara tidak sanggup Saudara tidak mampu Mari berseru kepada Tuhan Maka Tuhan akan Memampukan saudara Waktu Yesus naik ke surga Dia berkata bahwa Aku akan pergi ke surga Untuk menyediakan tempat Bagi kamu Sehingga dimana Aku berada Disitu Kamu berada Bapak ibu nanti bisa baca di dalam Yohanes Ayat 14 Dan seterusnya Yesus berkata seperti itu Tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan Kita tidak mau bertobat Dan menjadikan dia sebagai Tuhan Maka tempat di surga Tidak akan menjadi Bagian Bagi saudara dan saya Tapi menjadi bagian Bagi orang-orang yang percaya Yang mau Mengakui Yesus Sebagai Tuhan Dan juruselamat Saudara Kalau tidak hidup Di dalam Yesus Saudara tidak akan memperoleh Yang namanya Jalan keselamatan Kalau saudara tidak percaya Saudara tidak akan mendapatkan Yang namanya kebenaran Saudara kalau tidak Percaya kepada Yesus Saudara tidak akan mendapatkan Yang namanya Kehidupan Yang kekal Mau tidak mau Percaya atau tidak percaya Bahwa Waktu itu akan datang Yesus akan datang Kedua kali Untung menjemput Orang-orang yang percaya Kepada dia Supaya dia membawa Mereka ke tempat Dimana dia berada Supaya kita tidak lagi Mengalami yang namanya Hukuman yang kekal Tetapi kehidupan yang kekal Saya mau sampaikan ini Bahwa kehidupan yang kekal itu Tidak dapat dihitung Bukan dua hari Bukan seminggu Bukan sebulan Bukan setahun Bukan satu abad Ya Tidak dapat dihitung Waktunya Dan waktu kita berada Dalam hukuman yang kekal Ya setiap hari Kita dihukum Terus Itu hukuman itu berlanjut Setiap hari Ya Dan itu dilakukan Tidak ada batas waktunya Tapi kalau kita terima Yesus Sebagai Tuhan Dan jurus lama Dalam hidupan saudara dan saya Maka yang kita peroleh Adalah kehidupan yang kekal Bapak Ibu Ya Dan kita akan Kita akan damai Bersama-sama dia Di dalam Firdaus Ya karena itu Yang Tuhan sediakan Bagi saudara dan saya Waktu kita mengalami kematian Kita akan Ada dalam Firdaus Ya Dan waktu Yesus datang Kedua kali Kita akan dibangkitkan Bersama-sama dengan dia Untuk dibawa Tempat dimana Yang Tuhan sediakan Bagi saudara dan saya Dan hari ini Ya Seperti firman Tuhan katakan Bagaimana Mereka dapat berseru Ya Kalau mereka Tidak percaya kepada dia Makanya hari ini Saya memberitakan Firman Tuhan kan Ya Anggaplah saya orang Yang diputus Untuk menyampaikan Jalan keselamatan Kebenaran Bahwa Yesus adalah Tuhan Bahwa kalau saudara mendengar itu Saudara menerima dia Maka Seruan saudara Selama ini Didengar oleh Tuhan Dan ini adalah Hari jawaban Untuk dua-dua saudara Ya Karena ada orang yang Diutus Untuk memberitakan Firman Tuhan Ya Sehingga pada saudara Berseru kepada Tuhan Saudara akan diselamatkan Saudara akan percaya Kepada dia Bagaimana mereka Dapat percaya kepada dia Jika mereka Tidak mendengar Tentang dia Mengambil satu keputusan Percaya kepada Tuhan Yesus Kalau kita sudah mendengar Tentang Yesus Ya Saya sudah sampaikan Bahwa Yesus adalah Jalan kebenaran Ya Dia adalah kebenaran Ya Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Ya Jadi kalau kita mau Jalan untuk menuju ke surga Jalan keselamatannya Melalui Yesus Kalau kita ingin tahu Tentang kebenaran Bahwa Bagaimana kita bisa sampai ke surga Bagaimana supaya kita Diampuni Ya Baca firman Tuhan Yesus adalah kebenaran itu Ya Kemudian Kalau kita ingin memperoleh kehidupan yang kekal Ya melalui Yesus juga Ya Jadi Ini satu paket yang komplit Akulah jalan dan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Kata Yesus seperti itu Ya Jadi Keputusan itu Hanya bisa kita lakukan pada saat Kita hidup sekarang Dan kemudian dikatakan bahwa bagaimana mereka mendengar tentang dia Jika mereka tidak Jika tidak ada yang memberitakannya Hari ini saya memberitakan Ya Bahwa Yesus adalah Tuhan Kalau saudara mengaku dengan mulut saudara Saudara Dengan hati saudara percaya Dan dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Maka kita akan Diselamatkan Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya Jika mereka tidak diutus Seperti cara tertulis Betapa indahnya Kedatangan mereka yang membawa kabar baik Jadi Saya percaya bahwa Saya dulu juga bukan orang yang memberitakan firman Tuhan Ya Saya dulu hidup Punya cita-cita ingin menjadi seorang hakim Ya Sehingga saya sekolah di fakultas hukum Ya Tapi Waktu saya mendengar firman Tuhan ini Keputusan saya untuk menjadi hakim itu berubah Ya Jadi saya sekarang hidup untuk Memberitakan firman Tuhan Karena saya percaya bahwa Hakim Satu-satunya hakim Yaitu Tuhan Yesus Dia akan menghakimi Saudara dan saya pada Waktunya Makanya Sebelum saudara dan saya kita dihakimi Pada saat kita mengakhiri kehidupan kita Bapak Ibu saya mau sampaikan bahwa Kita ini gak tau kapan kita akan mati Gak tau waktunya itu Ya Kita gak akan tau waktunya itu kapan Ya Yang tau itu ya Tuhan Nah karena kita gak tau waktunya itu Mari kita berbenah diri Kita bisa melihat ke Apakah hari ini saya sudah hidup Saya sudah dengan kehendak Tuhan Atau belum Apakah hari ini saya sudah Melakukan firman Tuhan Atau belum Apakah hari ini saya sudah bertobat Dari kesalahan saya Dari dosa saya Kalau saudara punya masalah Selesaikan Ya Karena firman Tuhan katakan Kalau kamu tidak mengampuni Maka bapamu yang disuruhkan Tidak akan mengampuni kamu Jadi Mari ambil keputusan untuk Kalau ada kita punya Sakit hati dengan saudara kita Dengan teman kita Mungkin dengan bos kita Dengan siapa saja Selesaikan Supaya waktu kita berdoa kepada Tuhan Doa kita itu diterima Sama Tuhan Sehingga waktu kita mengaku Bahwa Yesus adalah Tuhan Dengan mulut kita Dan dengan hati kita percaya Maka kita Akan diselamatkan Ya tadi saya sudah sampaikan Bahwa Di dalam Kisah Rasul 4 Ayat yang ke-12 Disitu dikatakan bahwa Bahwa tidak ada nama lain Tidak ada nama lain Yang diberikan Kepada saudara dan saya Supaya kita dapat diselamatkan Selain Dalam nama Tuhan Yesus Baik Saya berharap Bapak Ibu bisa mengambil keputusan Untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan Dan juru selamat Supaya kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal Bersama-sama Yesus Dalam kerajaan surga Sebelum kita tutup Mari saja Sama-sama kita berdoa Bapak kita Kami mengucap syukur pada hari ini Terima kasih Karena ini adalah waktu yang spesial Waktu yang luar biasa Karena firmanmu Mengatakan bahwa Yesus itu Adalah Tuhan untuk semua orang Kaya Bagi semua orang yang berseru Kepada mu ya Tuhan Terima kasih kiranya Pemimpinan semua Tuhan pada hari ini Memberikan jalan keluar Bagi setiap persoalan Bagi setiap masalah Bagi setiap orang yang berseru Mereka mencari kebenaran Mereka mencari jalan keselamatan Mereka mencari kehidupan yang kekal Hari ini mereka menemukan di dalam engkau Hari ini mereka tahu Pada saat mereka datang kepada engkau Engkau mengampuni dosa mereka Engkau mengampuni segala pelanggaran mereka Dan pada saat ini Pada saat mereka terima engkau Yesus mereka membuka hati mereka Dan menjadikan engkau sebagai Tuhan Dan jurus selamat Di dalam hidup mereka Mereka menjadi manusia baru Nama mereka tercatat Di dalam buku kehidupan Dan mereka menjadi warga kerajaan Allah Terima kasih Bapak Untuk firmanmu Kiranya kau mau pakai Orang-orang yang pada saat ini Mereka menerima engkau Sebagai Tuhan dan jurus selamat Dan biar Tuhan memakai mereka Tuhan mengutus mereka Untuk mereka bisa memberitakan firmanmu Sehingga setiap Pada saat orang-orang mendengar Pemberitaan firman dari mereka Mereka menjadi percaya Mereka berseru kepada engkau Dan mereka diselamatkan Dan semakin banyak orang Diselamatkan Kami bersyukur untuk siangmu Pada sore hari ini Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Kepada Bapak Di dalam kerajaan sorga Baik pembersihan Nyel TV Demikian firman Tuhan Pada sore hari ini Sampai jumpa Dalam suara Jumat Minggu depan Tuhan Yesus Memberkati Sungguh besar Pengorparamu bagiku Terlalu jangkang Untuk diberkati Sungguh besar Ku serahkan Segala kekhawatiranku Sebab Tuhan yang melihara ku sempurna Ku rendahkan diriku dalam tanganmu Karena kekuatanmu yang mengangkatku Tuhan ku akan memenuhi segala keperluanku Menurut kekayaan dan kemuliaannya Tuhan ku akan memenuhi segala keperluanku Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Ku serahkan Ku serahkan Segala kekhawatiranku Sebab Tuhan yang melihara ku sempurna Ku rendahkan diriku dalam tanganmu Karena kekuatanmu yang mengangkatku Tuhan ku akan memenuhi segala keperluanku Menurut kekayaan dan kemuliaannya Tuhan ku akan memenuhi segala keperluanku Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan ku akan memenuhi segala keperluanku Tuhan ku akan memenuhi segala keperluanku Tuhan ku yang mengangkatku Tuhan ku akan memenuhi Segala keperluanku Kekayaan dan kemuliaannya Tuhan ku akan memenuhi Segala keperluanku Menurut kakayaan dan kemuliaan Dalam Kristus Yesus Jangan lupa like, share, dan kemuliaan Jangan lupa like, share, dan kemuliaan